Sejarah Perang Kemerdekaan Indonesia Proklamasi Kemerdekaan Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Jepang. Proklamasi ini dibacakan oleh Soekarno didampingi oleh Mohamad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Proklamasi ini menandai awal dari perjuangan diplomasi dan militer untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari upaya Belanda untuk kembali menjajah. Perang Kemerdekaan Pertama 1945-1949 Setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda berusaha untuk kembali menguasai Indonesia. Hal ini memicu serangkaian pertempuran yang dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Indonesia atau Revolusi Nasional Indonesia. Konflik ini dibagi menjadi dua fase utama. Perang Kemerdekaan Pertama Tahun 1945-1947 Setelah proklamasi, tentara Jepang yang masih berada di Indonesia diserahkan kepada sekutu. Namun, banyak rakyat Indonesia yang tidak mau tunduk dan terjadi banyak bentrokan. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran besar di Surabaya yang dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Malabi, Komandan Pasukan Inggris di Surabaya. Selama tahun 1945-1947, banyak pertempuran terjadi di berbagai wilayah seperti di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Agresi Militer Belanda Pertama pada tahun 1947 Pada bulan Juli 1947, Belanda melancarkan serangan besar-besaran yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda Pertama atau Operatie Pradek. Mereka mencoba merebut kembali wilayah-wilayah penting. Meskipun Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah strategis, tekanan internasional dari PBB membuat Belanda dan Indonesia harus kembali ke meja perundingan. Perang Kemerdekaan Kedua tahun 1948-1949 Setelah gencatan senjata pada tahun 1947, ketegangan tetap tinggi dan akhirnya Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda Kedua pada bulan Desember 1948. Serangan ini dimulai dengan menduduki Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia. Serangan Umum 1 Maret 1949 Sebagai respon atas serangan Belanda, pasukan Indonesia di bawah Komando Jenderal Sudirman dan Letnan Kolonel Soeharto melancarkan serangan Balik Besar-Besaran yang dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949. Serangan ini berhasil merebut Yogyakarta selama beberapa jam dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan militer yang signifikan. Pengakuan Kedaulatan Perang Kemerdekaan berakhir dengan penandatanganan Konferensi Meja Bundar, KMB, di Den Haag, Belanda, pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam konferensi ini, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia dan Republik Indonesia Serikat dibentuk sebagai negara federal. Namun, pada tahun 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Perang Kemerdekaan Indonesia adalah masa yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan dari seluruh rakyat Indonesia. Berkat semangat juang yang tinggi dan persatuan yang kuat, Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya dan mempertahankan kedaulatannya sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Terima kasih telah menonton!